Dan akibat terbakar cemburu, seorang suami nekat membunuh pria yang diduga sebagai selingkuhannya. Dan tidak hanya itu, sang istri pun dianiaya untuk melampiaskan emosinya. Usai melakukan aksinya, pelaku mencoba bunuh diri. Pelaku berinisial HT, warga Potong Lembu, kota Tanjung Pinang, dengan sadis menghabisi nyawa pria yang diduga sebagai selingkuhan istrinya. Korban yang berprofesi sebagai tukang ojek ini tewas di lokasi kejadian dengan luka di leher akibat sabetan senjata tajam. Pelaku yang sudah gelap mata juga menyerang dan melukai istrinya sendiri. Beruntung nyawa istrinya dapat diselamatkan. Usai melakukan aksinya, pelaku mencoba bunuh diri dengan cara menusuk perutnya. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan warga. Tugas polisi yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban dan sang istri maupun pelaku ke rumah sakit umum kota Tanjung Pinang, Riau.